yang ketiga uang saku nah ini dia nih uang saku ini lah nah dengerin peran-peran uang sakunya gimana ini kira-kira seberapa kalau gak takut kalau gak mau disebutkan sarga iphone luang uang três aí we we o we Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua apa kabar Selamat datang kembali di Yen Vlogs Untuk video kali ini insya Allah saya akan mengangkat tema Insya Allah kita akan berkunjung Bersirat Rahmi setengah gerebek Ke teman-teman mahasiswa Indonesia Yang saat ini mereka sedang belajar di Al-Qasimia University Nanti kita bisa lihat bagaimana Apa sih kegiatan mereka sehari-hari Terus juga bagaimana mereka bisa sampai disini Nanti juga mereka insya Allah akan share Mengenai suka dukanya belajar di United Arab Emirat ini Mudah-mudahan semua informasi itu bisa kita review di video kali ini Dan kita akan terus juga tanya Mengenai hal-hal yang lain tentunya Yang terkait dengan masalah beasiswa dan sebagainya Bagi teman-teman yang mungkin dari Indonesia Yang punya niatan dan berkeinginan untuk belajar di Al-Qasimia University Silahkan tonton video ini Dan insya Allah bisa juga nanti di kolam deskripsi Saya akan cantumkan nomor-nomor telepon dari mahasiswa Indonesia Yang mungkin bisa diajak berkomunikasi langsung Oke Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa sebelum tonton video ini Untuk like, share, dan subscribe Biar terus saya semangat dalam menjalankan channel saya ini Oke terima kasih Yuk kita sampai ketemu di kediaman mahasiswa Indonesia Yang saat ini belajar di Al-Qasimia University Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman ini dia tempatnya mahasiswa Indonesia Nanti kita tanya yuk kita ke dalam dulu Masya Allah ini tempat tinggal mereka di hotel apartemen Untuk sebentar Yuk kita lihat di dalam Oke teman-teman ini Ini kamernya di 2801 di tingkat 8 Sini kalau tidak salah 3 orang Mas siswa Indonesia nya Kita lihat siapa yang keluar dari luar ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Gimana kabarnya mas Yunus Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Nah ini salah satu nih teman kita mahasiswa ini Masya Allah Saya ingin tahu nih Mas ini berapa kamar ini Jadi disini ada 4 ruang Iya Kita pertama ke kamar kita dulu aja Nah oke Siap Wih mantap sekali ini Taduh sebentar saya Lepas sepatu dulu Oke Mantap sekali ini Mas Yunus Iya pak Wah ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Jangan usah dirapin-rapin mas Wikri Udah Ini Masya Allah Ini Saya seneng banget bisa kunjungi teman-teman Assalamualaikum Bagaimana kabarnya Baik Mas Wikri Wah Masya Allah Assalamualaikum Ini masih ikhlas ini Betul pak Masya Allah Sampai bertiga doang Berempat Sali lagi di dapur Lagi di dapur Eh ini telah tuh saya lihat dulu nih Kayaknya kamarnya gede juga ya Lumayan pak Tuh lihat tuh Wah ini mantap sekali ini Kalau tidak betah disini mah Kayaknya gimana gitu Tempatnya enak Posisinya saya lihat Posisi hotel apartment juga mantep Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Tapi sekarang Antar dulu saya dulu Ke tempat-tempat yang lain Oke siap Wah ini rapinya rapi banget nih Kayaknya nih Ini punya siapa nih Ini lemarinya jihad pak Oh Sendiri-sendiri Apa nggak rame-rame ya Iya Tapi disini Masya Allah Nanti kita tanya Dapet berapa mereka Dari universitasnya Wah mantap sekali nih Besar sekali ya Lalu lah pak Wah TV-nya juga ada lagi TV-nya jarang nonton sih pak Jangan nonton ya Soalnya Ya itu Kalau nge-bahasa Arab Bahasa Inggris Nah belakang belajar bahasa Arab Bahasa Inggris juga Paham sih paham Cuman kadang-kadang Nggak seru aja filmnya Oh mantap Paling film-film yang bahasa Inggris doang Mantap Ini sebelum kita nanti ngobrol Coba saya minta tolong Diantriin dong Ke ininya Ke dapurnya kayaknya enak nih Siapa? Lagi masak apaan? Kayaknya baunya enak kan? Assalamualaikum 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 Dan ini orang Betawi nih Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik pak Masyihat Masyarakat Lagi masak apaan? Tadi masak ikan pak Biasa Udah selesai belum? Nyambel Coba lihat Antar-antar ke dapur dong Mungkin lihat Oh ke dapur Ayo bi Ayo jihat aja Let's go Wah batep banget nih Masih Masih sama saya Indonesia nih Semangat-semangat kayaknya nih Pakai sendok aja nih aja Gak apa-apa Wah enak banget Wih Dapurnya besar banget Dapurnya besar banget Dapur nih pak Waduh Masya Allah Dapurnya besar banget ini Karena ini untuk 14 mahasiswa Di ruangan ini Oh 14 mahasiswa Ya jadi di sebelah sana Masih ada ruangan-ruangan lagi Masih Tapi nanti masaknya disini semua Iya Satu dapur Masya Apa Apa Suka-suka Gini gak apa Pegabung masaknya itu Atau sendiri-sendiri Sama mereka ya Bukan dengan teman-teman Indonesia Biasanya sih Sendiri-sendiri sih pak Padahal enggak kita nyobain mereka Mereka juga nyobain masakan kita gitu Masakannya apa aja mas Bik Nah ini contohnya pak Contoh masakan Usbek Oh ini Usbek kita Iya Oh Nah Nanti kita tanya Sama mahasiswa Dari negara mana saja Ini teman-teman Indonesia Wah ini mantep juga Kalau gini bisa belajar Masak juga Kulkasnya pak boleh Nah Kalau ini kulkasnya Kulkas apa nih Jadi kulkas Ini kulkas umum juga Umum Tapi Tapi Apa Tidak dipakai Kalau ini punya Teman-teman ausi Indonesia Gak dipakai sama Usbek ya Udah pada tau ya Oh mantep Jadi gak perlu ditulis Namanya-namanya gitu ya Tiba lihat isinya Ini makanan mahasiswa pak Gini gini aja pak Mahasiswa Mantep sekali nih Dulu waktu saya mahasiswa Makannya cuma telar doang Coba tuh Yang paling benuk Yang gue kasih nih pak Masya Allah Yang kayak yang Gak cukup Ini Wah ini Tuh Lihat tuh ayam itu Gak pernah lepas dari ayam Sama sosis lah gitu Ini apa lagi mas Yekri Kayak alpamat ini pak Masya Allah Pada sana ya subur-subur Mas Masya Allah Lihat tuh Tuh lihat teman-teman semua Biar tau saja Alhamdulillah Saudara-saudara kita Masih semasa Indonesia Disini ternyata Kayaknya Apa ya Nyaman mereka Masya Allah Semuanya ada tuh Nah udah Kita sekarang ke Tempat Tempat cuci pak Tempat cuci Masya Allah Disini WC Buat apa Saya lihat dulu Kalau anak-anak muda Ternyata bersih juga sih Teman-teman tuh Gak tau Ternyata tadi dibersihin atau enggak Sebelum saya datang ini Wah ini Wah ini Sudah selalu bersih Wah mantap Ternyata memang tuh Keren sih Mantap lah pak Masya Allah Maksudnya kalau masih Indonesia yakin lah Masin cuci Wah mantap dong Jadi gak capek-capek ya Udah mantap Disini Ini apanya Kamar temen pak Oh kamar temen Oh ada ya Oh gitu Kenapa manajer Pengen Pakai sendiri ya Tapi gabungnya sama kita juga Di sebelah sana Oh gitu ya Cuma dia punya kamar sendiri Masya Allah Yuk sekarang Saya pengen tanya-tanya Kita ngobrol yuk Siap Wah ini jerni apa lagi nih Ini tempat nyantai pak Masya Allah Tempat belajar Mantap juga ini Kalau rame-rame Biasanya Sama mesir juga disini Mas Oh gitu ya Oh gitu ya Sama musrif Masya Allah Teren-teren Temen kita harus baik Dia tidurin disini pak Begitu Gak mau di kamar Gak mau di kamar ya Biasanya kalau gitu Rajin dia baca Enggak Ya Begitu ya Itu masih di sampingnya Makanya tuh Masya Allah Dah Nuh Ini wajah-wajah Masih-masih Indonesia Ini seneng banget nih Masya Allah Dah Saya pengen tanya Beberapa ini nanti Kita di kamar ya Kalau boleh Nah siap Ayo silahkan Ini gak lupa Dimana-mana Pasti sarungan Indonesia Ciri khas pak Ciri khas Sarungan semua ya Wah keren sekali Tempatnya gede lagi Masya Allah Mantap-mantap Yang ini siapa ini Ini punya saya pak Ini Fikri Ini Ini Sebenernya ini buat tamu sih pak Buat tamu Lah kan ini berempat Yang satu lagi mana Sebenernya saya Ini Saya tamu Sebenernya saya kamarnya di bawah Oh di bawah Oh Masya Allah Mantap Ada 10 yang di Ada 10 Yang 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 Enggak Maaf Yang di pondok itu ada 8 8 Yang tinggi di lantai 8 Cisanya di lantai 2 Oh begitu Berarti nanti suruh ke sini aja Boleh pak Mantap Ini tempatnya Mas Yunus ya Nah disini tempatnya Mas Jihad nih Oke sip Kita ngobrol yuk Teman-teman yuk Kita Tak kenal Maka tak sayang Sebetulnya saya sudah kena sih Semuanya Tapi Tidak salah Kalau nanti saya kenalkan Satu-satunya lagi Ini Dengan siapa Nama saya Fikri Dinan Dari Cianjur pak Dari Cianjur Sudah berapa lama disini Sudah jalan 2 semester Alhamdulillah 2 semester Tahun berapa Tahun 2019 Bulan Agustus Kalau masalah ya Oke insya Allah Dari sekolahnya Dari mana mas Fikri Saya dari Untuk Pesantrian Gontor pak Masya Allah Wah ini kalau teman-teman yang Dari Gontor Mudah-mudahan bisa jadi Motivasi mereka yang di Indonesia Biar bisa Seperti mas Fikri Yang alhamdulillah Dapat beasiswa ke sini Amin Oke ya Yang selanjutnya Terima kasih mas Fikri Ini mas Jihad Ini bang Jihad Ini betawi nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan mas Jihad Kenal Nama Aneh Muhammad Jihad Fadil Saifah Bukan aneh Ya Habis itu Apa nih pak Apa lagi Ini apa Sudah berapa lama Di sini Oh sudah berapa lama Jalan dua semester Alhamdulillah Jurusan Syariah Dan di Rosat Islamia Masya Allah Habis itu Dari Pondok Pondok Sandren Darunajah Jakarta Wih Darunajah Ayo Insya Allah Mungkin ada teman-teman Dari Darunajah Nonton video ini Biar mereka semangat Seperti Bang Jihad Insya Allah Terima kasih Sekarang kita ke Mas Yunus Nah Gimana kabarnya Silahkan mas Yunus Untuk penengahkan diri Saya Yunus Muhammad Zulkifli Usia baru 19 tahun Masya Allah Masih muda banget Masih muda banget Saya asal di Indonesia Dari Malang Dari Malang ya Jawa Timur Sekolahnya dari mana Mas Yunus Saya pesantren di Iskarima Solo Dari Iskarima Solo Iskarima Iskarima Solo Mudah-mudahan Dari teman-teman sana Pada nonton juga Biar untuk Motivasi ya Siap Biar kayak Mas Yunus Sampai disini Insya Allah Terima kasih Biar sukses Ini Mas Ikhlas Assalamualaikum Nama saya Ikhlas Dari Solo Dari Solo umur Berapa tahun Umur saya 20 Jalan 21 Masya Allah Terus sekarang sudah Berapa lama disini Saya Alhamdulillah Baru masuk semester 1 ini Baru semester 1 Oh baru ya Baru banget ya Baru-baru Oh berarti masih di bawah Islahnya Datangnya itu baru ya Mereka sudah Sudah duluan 6 bulan ya Baru semester Berapa sekolahnya di Saya dari Bogor Ciseng Oh dari Ciseng Iya Ciseng Wah Masya Allah Bayan tahu Ciseng tahu Tempat saya dulu Suka mandi itu Mandi air panas Mandi air panas Bener banget Dulu tempat ke sana Karena pondoknya Gak jauh dari sana juga Saya Wah insya Allah Benar-benar sukses ya Masih keras Insya Allah Nah ini teman-teman Nah sekarang kita ini Ini kalau begini Mereka pasti Berani mereka Tadi kalau satu-satu Masih malu-malu Kalau berempat begini Sekarang udah nyantuy Nyantuy Islahnya nyantuy Nah oke Sekarang saya pengen Tanya nih Kepada mas-mas semuanya Nih mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang Masya Allah Masih muda banget Ganteng-ganteng Nanti silahkan nih Pilih yang mau Yang mana aja nih Satu dua tiga empat Nah sekarang gini Bagaimana Bisa sampai ke sini Maksud saya Biar teman-teman Indonesia Yang mungkin Pengen juga Belajar di sini Biar dikasih tahu Sama Mas Fikri Mas Yunus Atau Mas Jihad Yang sudah duluan ya Kalau Mas Ikhlas Sesuanya masih baru Bisa juga nanti Bisa Bisa disampaikan juga Kira-kira Bisa sampai sini itu Prosesnya bagaimana Dari Pertama Mendaftar aplikasi Sampai berangkat ke sini Itu kira-kira Berapa lama Sekarang kita coba dulu Mas Fikri coba deh Jadi kalau untuk Pendaftaran itu Sebenarnya tergolong mudah Pak Jadi kita pertama Tahapannya yang pertama Mendaftar di website Website resmi universitas Setelah itu Melakukan wawancara Melalui Skype Setelah dinyatakan lulus Habis itu kita ngurus berkas Ke kementerian Kementerian Indonesia ya Ya di Indonesia Masih di Indonesia Kementerian Hukum dan HAM Luar negeri Sampai ke Kedubus UAE di Jakarta Setelah itu Mengiripkan berkasnya Itu tahapan yang ketiga Tahapannya keempat Kita nunggu visa turun Habis visa turun Tahapan kelima Berangkat Sudah selesai Dari awal Sampai keberangkatan itu Kira-kira berapa lama Makan waktu Kira-kira Sebenarnya kalau untuk Masalah estimasi waktu itu Beda-beda ya Oh gitu ya Nah ini masih harus tahu nih Ya oke Kalau saya sendiri itu Daftar kemarin Bulan Juni 2019 Alhamdulillah Berangkat bulan Agustus Sekitar dua bulan Oh Masya Allah Oke Mungkin prosesnya Nggak jauh beda ya Kalau Bang Jihad sendiri Berapa lama Dari awal Sampai berangkat ke sini Kalau dari awal Saya sendiri Daftar nih Daftar itu pas buka Lihat webnya Langsung buka Itu bulan April Webnya Al-Qasim University ya www.alkosimia.ac.ae Nanti kita ketulisannya Siap Mantap Jadi Kalau kira-kira Berapa lama Dari April April itu Nge-upload Nge-upload semua Nge-upload semua Sampai Berangkat Bulan Agustus 22 Agustus Berarti lebih cepat Mas Fikri ya Dia Di akhir Tapi Berangkatnya bisa bareng Nah terus Kalau Nah ini yang masih Fresh banget nih Kalau masih ikhlas gimana Kalau saya Sebenarnya gak jauh beda Sama Ang Jihad Sebenarnya Dari awal-awal tahun Maret April ya April ya April Oh begitu ya Tapi ternyata Di tengah jalan itu Ada Permasalahan berkas Jadi Di follow up lagi Itu akhir tahun Tapi online semuanya ya Online Online Terus Interviewnya Interviewnya juga Jadi Langsung ya Malau itu juga ya Skype juga ya Kalau mas Yunus sendiri Jadi Saya sebenarnya sama kayak Ikhlas sama Jihad Saya bareng juga Berangkatnya Dari 2 hari Kalau menurut saya sih Kalau untuk pendaftar Kalau saya waktu itu Dapat informasi dari kampus Di awal Awal April Kemukaan Setelah itu sempat hilang Beritanya pak Setelah Nggak di up lagi Terus Ketika itu Pendaftar itu banyak yang Kayak ngambang Datanya Oke Begitu di akhir Juni Pengumuman lagi ada Pendaftaran Segeri daftar Masya Allah Datanya langsung masuk Masuk Jadi saran saya Untuk pendaftar Nah ini baru nih Masukkan nih Apa namanya Pengumuman resmi Pengumuman resmi Pengumuman resmi dari Websitenya ya Oke Instagram kita Oh begitu ya Di Adaku.id Instagram kita Nanti Cari-cari lagi Di bawah ya Nah mantap tuh Tangannya udah gitu Terus Nah Oke Alhamdulillah Itu nanti Insya Allah Bagi teman-teman di Indonesia Nanti Saya juga akan memberikan Beberapa nomor HP Dari Saudara teman-teman kita ini Mungkin Silahkan Kalau mau langsung Bertanya Komunikasi Dengan beliau Beliau di disini Insya Allah Mereka selalu Siap ya Siap Masya Allah Pokoknya siap Nah Itu mengenai masalah Pendaftaran Sampai datang ke sini Nah sekarang sudah sampai disini Kira-kira Fasilitas apa yang diberikan oleh Apa universitas Kepada antum-antum semua nih Fasilitas Dari fasilitas Yang pertama itu Pendidikan Yang pastinya Iya Pendidikan itu semua Dari buku Dari Pelajaran Semua kelas Tidak ada Dipungut biaya sama sekali Yang kedua Kesehatan Disini pas Baru nyampe Langsung cek kesehatan Lulus tes kesehatan Langsung dapet Asuransi Kesehatan Tak minus Habis itu Yang ketiga Uang saku Nah Ini dia nih Uang saku Nah Dengerin peran-peran Uang sakunya gimana ini Ya Seharga Kira-kira Kira-kira seberapa Kalau gak takut Kalau gak mau disebutkan Seharga iPhone Neat Mas 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 Dapat ilmu juga Alhamdulillah Gratis semuanya Segala macam Plus dengan Apa Uang sakunya Masya Allah Nah Terus Kenapa nih Nah sekarang coba Mas Yunus Sampai tinggal disini Yang lainnya kan Di asrama Tapi antum-antum semua Disini dapetnya Hotel apartemen Masya Allah Gimana sih tanya Jadi kita juga Gak tau ya Ketika awal tuh Kalau misalnya Ntar kita bakal tinggal disini Kita ekspektasinya Pasti tinggal di asrama Ah gitu Tapi ternyata Ketika sampai hari pertama tuh Dibilang Nanti yang baru tinggalnya Di apartemen Gitu di hotel Ternyata dikarenakan Asrama yang baru Belum siap Selama baru belum siap Iya Mesti pembangunan ketika itu ya Sama barang-barang Perafotan belum dibeli Nah Sampai sekarang Tapi gak ketahuan Kapan rencananya Belum ya Itu kita belum tahu Berharapnya disini atau disana Disini pak Wah Karena Nah sekarang Mas Fikri Kesan-pesannya Nah kesan-pesannya disini Kira-kira apa Apa maksudnya apa ya Bukan pesan-kesan Apa Apa sih istilahnya Kalau kita tuh Ada istilah yang Lebih tepat itu Suka-duka Suka-duka disini Pertama sih Gak nyangka sih pak Bisa kuliah disini ya Soalnya kan Kalau orang lihat Pertama icon UAE kan Orang taunya Dubai ya pak ya Gak tahu Sarga Apalagi yang lain-lainnya Kalau Roy Suleman dan lain sebagainya Oke Oke Jadi pertama Sempat gak nyangka juga Bisa kuliah disini Tapi Alhamdulillah Mungkin Biiznillah Astaga atas izin Allah Alhamdulillah bisa kuliah disini Terus ya dapat teman-teman baru lah Orang-orangnya baik-baik semua Masya Allah Apa orang Afrika Orang luar negeri lainnya gitu Banyak Jadi kita banyak sharing pengalaman juga Masya Allah Itu sebetulnya dengan Dengan gabungnya Antum-antum dengan Beberapa mahasiswa luar Itu malah cepat Dalam Mempraktekan bahasa ya Iya bener Itu sebetulnya lebih bagus Terus karena kalau Indonesia-Indonesia aja Ya akhirnya Betawi-Betawi aja Terus ya Nomor ya Keluarnya udah Lumpah lagi Lumpah lagi Tapi Nah ngomong-omong disini Di lantai 8 ini Negara mana aja Yang dengan teman-teman Misalnya coba Ada negara Thailand Tetangga Terus itu negara Uzbekistan Ada negara Nigeria Gana Udah 4 Dan Indonesia Terus sekarang saya tanya lagi Buat teman-teman yang Di mahasiswa disini Itu secara umum Universitas Apa Cosimia University Itu mahasiswanya dari mana saja Manusianya Dari mana Seingat saya itu Sekarang update terakhir Katanya hampir dari 80 negara pak Masya Allah Seluruh dunia Yang ada disini Wah banyak sekali Itu semuanya gratis itu Alhamdulillah Baik itu dari Asia Eropa juga ada Orang Kosovo Orang Cina juga banyak Wah begitu ya Orang Rusia juga ada Orang Amerika juga ada Masya Allah Masya Allah Itu semuanya gratis Dengan semuanya Jadi semuanya biaya ini Dibiaya oleh langsung Sultan Sarjah Mudah-mudahan berkah ya Amin Sultan Muhammad bin Al-Qasimi Ya insya Allah Mudah-mudahan Sultannya Ruler Sarjah Diberikan kesehatan Keberkahan insya Allah Nah teman-teman Selanjutnya kita tanya Sama Mas Ikhlas nih Ini kan Karena masih fresh Masih baru Mungkin kan masih Membanding-bandingkan harga Kira-kira Coba Mas Ikhlas Bagaimana Biaya kehidupan di sini Biaya kehidupan di sini Ya relatif sih Pak Iya Pasti kita datang Pasti apa namanya Selalu membandingkan harga Kalau di Indonesia Berapa Di sini berapa Misalnya gitu ya Misalnya kita Beli kebab 4 dirham Pasti kalau di Indonesia 4 x 4 16 Udah Gila di Indonesia Udah Ini Udah dapet Wartek 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 Iya betul ya Padahal kalau wartek Udah banyak banget Udah dapetnya Udah nambah 2 kali Udah bisa 2 kali Waalaikumsalam Ini dari siapa Bari mana nih Darmawan dari Lampung Oh dari Lampung Mas Allah Gimana kabarnya Alhamdulillah Baik Bapak gimana kabarnya Alhamdulillah Ini dengan Ismail Dari Malang Dari Malang Oh masaya Wajahnya agak itu Ini masih sebaru semuanya ya Masya Allah Masya Allah Silahkan silahkan Nah ini biar rame lagi nih Nah kan Kalau begini ternyata Semakin rame Berarti Semakin Apa ya Namanya itu Masiswa itu Saya juga kan Pernah juga mahasiswa Pada saat Masih sedikit Ada rasa Kangen Rindu Tapi kalau sudah Rame kayak begini Makin lama itu Kayaknya sudah Biar terbiasa Insya Allah Nah terus Nah ini yang baru Ini saya tanyakan dulu Ini mas apa Darmawan Darmawan dari Lampung ya Dari Lampung Yang satu lagi mas Ismail Mas Ismail dari Malang Dari Yaman Gimana Suka dukanya Untuk mahasiswa baru Sampai disini Secara umum aja Kira-kira gimana Ya Alhamdulillah sih Rasanya itu Kalau kesulitan ya Mungkin Di perjalanan aja Di perjalanan ya Sampai disini Alhamdulillah merasa Ya enak lah Tunggu teman-teman Alhamdulillah ya Alhamdulillah Saya ditolong sama mereka Masya Allah Itulah namanya saudara itu Seperti itu Di luar negeri Karena Ya siapapun yang Ismailnya tinggal sendiri Jadi menganggap semuanya Seperti saudara Oke Mudah-mudahan Saya doakan Betah yang baru Kalau yang Kalau kayak Mas Wikri Bang Jihad Sama Mas Yunus Sudah mulai Lupa Indonesia Tunggu teman-teman Sekarang Ini Kita tanyakan Kira-kira Harapan apa sih ya Terus Kedepannya Gimana Apa yang diinginkan Dari teman-teman Aksesua disini Kita tanyakan Siapa yang mau Ini Mau wakili Tingkri Ayo Silahkan Mungkin untuk Rencana ke depan sih Yang deget-deget ini pak Jadi kita insya Allah Pengen buat PPMI Seperti PPI lagi PPMI itu apa Tolong dikasih tahu Mas Wikri Perhimpunan Perhimpunan Pelajar dan mahasiswa Indonesia Yang berada di Alkosimia Masya Allah Karena mungkin jumlah kita Sudah lumayan banyak Jadi mungkin insya Allah Kedepannya kita Akan membentuk PPMI Alkosimia Untuk menampung Semua kegiatan Kemahasiswaan disini Masya Allah Terus ya Harapan ke depannya sih Semoga Kita semua ya Kita semua disini Sebagai mahasiswa Bisa sukses Bisa lulus Dengan nilai yang mumtaz Alhamdulillah Amin Kemudian Untuk teman-teman juga Yang di Indo Semoga cepat Bisa nyusul juga Amin Supaya lebih banyak lagi Insya Allah Jadi kita nambah besar Keluarga kita disini Amin Oh ya sekarang Teman-teman diinfokan Mungkin Biar teman-teman Sudari-sudari kita Yang di Indonesia juga tahu Bahwa Biasanya ini bukan hanya Untuk mahasiswa saja Tapi juga Mahasiswi Sekarang sudah berapa Sekarang mahasiswa Indonesia disini Mahasiswi sudah 18 orang Masya Allah Lebih banyak mahasiswinya Daripada mahasiswanya Mahasiswanya 11 orang Masya Allah Jadi jumlahnya 29 orang Semuanya sekarang Mahasiswa Indonesia Di Al-Kosim University Betul 29 orang Masya Allah Ada lagi Kira-kira pesan Untuk teman-teman di Indonesia Biar untuk bisa datang ke sini Semangat bagaimana Ya Semangat Nilainya di baguskan Mantap Niatnya di luruskan Betul ya Terus juga Harus-harus kuat ya Itu yang penting Mentalnya harus kuat ya Jangan menyerah Mantap Salawat Insya Allah Kalau serangan dari kita Mumpung Pendaftaran belum dibuka Pak Ya Jadi dari sekarang itu Bisa lengkapin Berkas-berkasnya dulu Dari hal terkecil Kita mulai Kira-kira berkasnya apa Bang Jihad Berkasnya itu kurang jauh Yang pertama Ijasa Pak Ijasa itu minimalnya Minimal Rata-ratanya itu 7,70 70% Untuk yang ngambil Untuk yang ngambil Ada agama Agama-agama Kalau Habis itu Kalau yang pengen ngambil jurusan umum Itu ada persyaratan IELTS juga IELTS dan TOEFL Iya TOEFL itu Habis itu Yang kedua Rapot Rapot itu rapot apa Rapot dari kelas 4 5 Dan 6 SMA Atau 1,2,3 SMA Oke Ya habis itu Apa lagi Oh iya Saya tambahin Buat kalian yang Berasal dari Paket C Nah Itu Kayak saya Sebenarnya saya juga Paket C Jadi kita berdua Paket C Paket C itu apa maksudnya Setara SMA Oh gitu Oke Tidak menutup kemungkinan Bisa Insya Allah Masya Allah Ini kan jadi Penyemangat tuh Jadi Paket C juga bisa Ada dua Sudah disini Insya Allah Ada lagi Ada lagi satu orang Dari SMA negeri Oh iya gitu Cuma dia Nggak datang Ngambilnya Ngambil jurusannya Masya Allah tuh Kan teman-teman Bahasa Arab itu didak Jadi Masya Allah Jangan putus asa Jangan minder gitu ya Walaupun emang Mayoritas kita Banyak losan Pondokosantren Tapi ada buktinya Kalau disini Satu mahasiswa Anak SMA SMA bisa Datang dan Dapat beasiswa disini Mantap semuanya Kita berharap Teman-teman yang disini Mudah-mudahan Allah kasih Kemudahan dalam Studinya Dilancarkan segala urusannya Dan tanpa berkah Insya Allah Sukses Pokoknya buat semuanya ya Oke teman-teman semua Alhamdulillah kita sudah sampai Pada akhir dari video ini Insya Allah dari Video yang singkat ini Setengah gerbek Ke tempat tinggal Masa Indonesia Yang sekolah di Al-Qasimia University Bisa bermanfaat Bagi teman-teman yang ingin Atau punya niat Untuk sekolah disini Insya Allah nanti Bisa komunikasi langsung Dengan Teman-teman disini Nanti insya Allah Kan saya catat Nomor-nomor telah HP nya di deskripsi Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan Kita tidak tahu Mungkin Allah juga Mentakdirkan Teman-teman yang di Indonesia Bisa belajar disini Yang penting Niat Semangat Dan kerja keras Mudah-mudahan Bisa tercapai semuanya Oke Terima kasih sudah Menyaksikan video ini Dan lupa untuk Like Share And subscribe Channel dan video saya Untuk saya terus Bisa semangat Mengembangkan Channel saya ini Terima kasih Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman mahasiswa Yo salam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax